Halo teman-teman, selamat datang kembali di EdoPrivate channel As always, I'm Miss Gihad and today we are going to learn how to express our likes and dislikes I really enjoy a nice cup of coffee in the morning Jadi hari ini kita akan belajar cara mengekspresikan likes dan dislikes, suka dan tidak suka Tadi seperti Miss bilang, I really enjoy a nice cup of coffee Saya sangat menikmati secangkir kopi pada pagi hari I really enjoy, itu adalah salah satu ekspresi untuk mengekspresikan rasa suka Nah, coba kita lihat disini Selain I really enjoy, kita juga bisa bilang I really like Aku benar-benar suka Atau I really love Aku benar-benar cinta I really love the smell of coffee beans Aku sangat-sangat cinta aroma kopi Aroma biji kopi, bisa juga kan Oke, next bisa juga I really like What I really like is What I really like is Apa yang aku suka banget adalah Atau What I really enjoy is Apa sih bedanya? Kalau what I really like Itu apa yang aku benar-benar suka Aku sangat suka Kalau enjoy, nikmati Apa yang aku sangat nikmati Selain itu ada juga I'm fun of Aku sangat suka Aku suka Aku menyukai I'm fun of you Aku menyukaimu I'm fun of you Oke, selain itu ada Ada I'm very keen of I'm very keen Aku sangat tertarik I'm very keen of cooking Aku sangat tertarik untuk memasak Oke, selain itu ada Ada I'm crazy about I'm crazy about Aku sangat tergila-gila Gitu Aku sangat saking sukanya Gitu Oke Ada juga my absolute favorite Sama aja My absolute favorite Oke Coba kita ke examples-nya ya Ke contohnya Kenali Kalau kita mau mengungkapkan Our likes atau dislikes Kita bisa menggunakan noun Atau kata benda Atau verb ing Seperti swimming Listening Cooking Oke Coba Contohnya disini I really like BTS I really like BTS Aku sangat suka sama BTS BTS disini berlaku sebagai noun Oke I'm crazy about Jungkook Aku tergila-gila dengan Jungkook Gitu ya Oke Second question Contoh selanjutnya ada I really like listening to jazz Aku sangat suka mendengar lagu jazz My absolute favorite singer Singer favorit aku Penyanyi favorit aku adalah My absolute favorite singer is Chad Baker Misalnya Oke Oke The third contoh Ada contoh ketiga What I really enjoy Is drinking dalgona coffee In the morning Apa yang aku benar-benar nikmati Adalah Meminum kopi dalgona Pada pagi hari What I really enjoy What I really like What I really love Gitu ya Bisa juga I'm very keen On cooking On baking Oke Aku benar-benar tertarik Sama baking Oke Selanjutnya How to express our lives Jadi Ini yang Gak suka banget Tapi gak benci banget Ini tengah-tengah Sedang Oke Oke Next adalah In the middle In the middle Rosesnya sedang Jadi gak suka banget Atau gak benci banget Jadi biasa aja Oke Kita bisa bilang apa I don't mind I don't mind Aku tidak keberatan Do you like pasta? I don't mind it Aku gak keberatan sama pasta Atau bisa juga Dibilang It's quite alright Ya cukup baik Bisa aja It's quite alright What do you think about pasta? Do you like pasta? It's quite alright Oke Ada juga I don't really care Either way Aku gak terlalu peduli sih Gitu Misalnya kita ada Ada yang mengajukan opsi Mendingan Do you want back me? Or do you want baso? I don't really care Either way Kayak bodo amat Gitu Atau aku gak peduli Gitu Jadi yang manapun Boleh Oke Dan yang terakhir ada It's not bad It's not bad Gak buruk-buruk banget Kayak biasa aja So What do you think about pasta? It's not bad It's not good But it's not bad You know Gak enak banget Tapi gak buruk banget juga Oke Oke sekarang How to express our dislikes Kita kan udah tau nih Cara mengekspresikan Apa yang kita suka Apa yang kita biasa aja Sekarang Apa yang kita gak suka Kita bisa bilang I really don't like I really don't like him He's so loud Aku bener-bener gak suka sama dia Dia tuh Risik banget gitu Misalnya ya Ada juga I really hate Aku bener-bener benci I really hate physics Aku bener-bener benci sama fisika It's so hard Oke Kita bisa juga bilang I can't stand I can't stand Aku gak tahan sama ini gitu I can't stand I can't stand chemistry Aku gak tahan sama kimia Misalnya kan I can't stand Stand I can't stand juga sama-sama I can't bear Aku gak bisa tahan lagi I can't bear this I can't stand this Oke Selanjutnya ada Blah-blah-blah drives me crazy He drives me crazy Dia membuat aku gila Gitu Sama aja ya ekspresinya Gak suka He drives me crazy He drives me insane Oke Another thing is I'm not very fond Aku sangat suka I'm very fond Kita juga bisa I'm not very fond Fond I'm not very fond Aku sangat tidak suka I'm not very fond of coffee Aku gak terlalu suka sama kopi Oke Sekarang ada latihan Kalian bisa mengerjakannya Di kolom komentar Nanti pasti bisa kalian lihat Dan we will talk about it In the next video Nah Di video yang akan datang Kita akan membahas Tentang latihan-latihan Soal-soal Mengenai expression of Likes and dislikes Biar makin ngerti Oke Oke So that is it For today's lesson If you like it Don't forget to like Subscribe And press down The notification bell below Dan If you still have any question Atau masih ada yang diragukan Bisa langsung tanya Di kolom komentar ya Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax